Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Ars.id, channel yang membahas berbagai topik yang bermanfaat bagi kita semua. Kali ini Ars.id channel akan membahas 7 pesawat bomber paling menghancurkan di dunia, selamat menonton. Tapi sebelum lanjut silakan untuk subscribe, like, komen dan share video ini agar channel ini makin berkembang. Seringkali kita menerima banyak pertanyaan yang merupakan pesawat pembom terbaik di dunia. Yang merupakan pembom modern terbesar dan mengapa? Analisis 10 teratas kami didasarkan pada skor gabungan dari siluman, persenjataan, muatan, kecepatan, jangkauan, dan teknologi. Semua pembom yang disebutkan di sini sangat mematikan dan menghancurkan. Analisis kami didasarkan pada spesifikasi, data yang tersedia, dan perbandingan teknis. Daftar ini tidak berisi pembom yang saat ini sedang dalam. Pengembangan pada tahap prototipe, ini hanya mencakup pesawat tempur operasional. Saat ini 7 pembom teratas di dunia adalah sebagai berikut. 1. Northrop Grumman B-2 Spirit, AS B-2 Black Spirit adalah peluru perak dari kebijakan AS, dicadangkan untuk digunakan terhadap target dengan prioritas tertinggi. Pesawat pembom strategis ini dirancang selama Perang Dingin. Seluruh program pembangunan dirahasiakan. Saat ini B-2 adalah pesawat paling mahal yang pernah dibuat. Namun USAF hanya mengoperasikan 20 pembom strategis ini karena harganya yang mahal. Pesawat canggih ini tidak pernah ditawarkan untuk dijual ke negara lain, bahkan kepada sekutu NATO sekalipun. B-2 hampir tidak terlihat oleh radar karena desainya yang canggih dan lapisan penyerap radar. Itu dapat dengan mudah mengatasi pertahanan udara musuh. Banyak sensor dan avionik dari pesawat perang ini tetap dirahasiakan. Pesawat bomber ini juga memiliki sistem peperangan elektronik rahasia dan mampu membawa berbagai persenjataan yang kuat. Pesawat ini dapat membawa sekitar 18.000 kg muatan tempur, termasuk rudal jelajah, bom jatuh bebas termonuklir, dan bom berpemandu presisi. Selain itu pesawat pembom ini bisa terbang lebih dari 12.000 km tanpa perlu mengisi bahan bakar. Saat ini B-2 Spirit adalah pembom terbaik yang pernah dibuat. 2. Tupolev Tu-160, Rusia Tupolev Tu-160, sebutan NATO Blackjack, juga dikembangkan selama terjadinya perang dingin. Pembom strategis ini dimaksudkan untuk menyerang target Amerika yang paling penting. Mengerdilkan B-1B lancar yang tampak serupa. Ini adalah pesawat tempur pengebom terbesar dan terberat yang pernah dibuat. Tu-160 membawa rudal jelajah dan serangan darat, dilengkapi dengan hulu ledak konvensional atau nuklir. Pembom ini juga dapat membawa bom jatuh bebas dengan berat maksimum. Hingga 40 ton sebagai pengganti rudal. Pesawat pembom ini memiliki jangkauan 14.500 km. Diakini bahwa produksi berjumlah tidak lebih dari 39 pesawat. Pesawat ini sangat mahal untuk dibangun dan dirawat. Beberapa sumber mengklaim bahwa Rusia saat ini hanya mengoperasikan 16 pembom strategis ini. 3. Propel B-1B lancar, Amerika B-1B lancar adalah pesawat pembom strategis, yang mulai beroperasi pada tahun 1986. Pesawat ini awalnya dirancang sebagai pengganti B-52 yang mampu membawa senjata nuklir. Pesawat ini memiliki beberapa tingkat. Siluman. Ia menggunakan sistem penanggulangan yang komprehensif dan dapat mengatasi sistem pertahanan udara musuh yang canggih. B-1B dapat membawa hingga 34.000 kg rudal atau bom internal. Lancar dapat membawa lebih banyak muatan daripada pembom AS. Lainnya, dengan berakhirnya perang dingin, B-1B kehilangan peran serangan nuklirnya dan diganti menjadi perang konvensional. Sebanyak 100 B-1B telah dibangun. Saat ini sekitar 70 lancar tersedia untuk operasi pada satu waktu. Diharapkan untuk tetap beroperasi sampai setidaknya 2030 ketika akan digantikan oleh bomber generasi berikutnya. 4. Boeing B-52H Stratofortress AS Pesawat pembom strategis B-52 Stratofortress ini dirancang untuk membawa senjata nuklir dan telah beroperasi dengan Angkatan Udara AS sejak 1955. Sebanyak 744 pembom strategis B-52 dari semua versi telah dibangun. Sejak diperkenalkan, Stratofortress terus ditingkatkan. B-52H adalah model terbaik. Meskipun diperkenalkannya pesawat yang lebih baru, B-52 tetap beroperasi karena kinerja yang unggul dan biaya pengoperasian yang rendah. Saat ini 85 dari pembom ini aktif dengan Angkatan Udara AS. Dan pesawat bomber ini akan terus memberikan layanan yang berharga hingga abad ke-21. Tipe tersebut direncanakan akan tetap aktif hingga tahun 2044. B-52 telah digunakan dalam beberapa perang, namun sampai saat ini hanya menjatuhkan amunisi konvensional. Pembom strategis ini dapat membawa hingga 32.000 kg senjata, termasuk rudal jelajah dan bomber pemandu presisi. Pesawat ini memiliki jangkauan terbang hingga 18.500 km tanpa perlu. Mengisi bahan bakar 5. Tupolev Tu-95, Rusia Pesawat pembom strategis Tu-95 bertenaga turboprop, sebutan NATO-BR, mulai beroperasi pada tahun 1956 dan tetap menjadi bagian penting dari kekuatan udara jarak jauh Rusia. Awalnya pembom ini dirancang untuk membawa bom nuklir ke wilayah AS. Hal ini dapat membawa sekitar 15.000 kg muatan. Sekarang model BR yang diperbarui membawa 6 rudal jelajah jarak jauh. Tupolev Tu-95 memiliki jangkauan terbang sekitar 12.500 km. Dengan model yang lebih baru jangkauannya. Ditingkatkan menjadi sekitar 15.000 km. Lebih dari 500 pesawat ini dibangun. Versi pembawa pembom rudal saat ini adalah Tu-95 MES. Yang mulai beroperasi pada tahun 1984 dan diproduksi sampai tahun 1992. Saat ini sekitar 60 pesawat Tu-95 MES dalam pelayanan dengan Angkatan Udara Rusia. Ini tetap menjadi satu-satunya pembom strategis bertenaga turboprop yang digunakan. Terlepas dari usianya, tipe ini akan tetap beroperasi hingga setidaknya 2040. 6. Tupolev Tu-22M, Rusia Tu-22M dikembangkan dari desain Tu-22 sebelumnya, menggabungkan panel sayap luar geometri variabel. Pesawat ini tidak memiliki jangkauan yang cukup untuk misi yang benar-benar strategis dan diklasifikasikan sebagai pembom. Jarak menengah Pembom Tu-22M yang dioperasikan oleh Soviet Naval Aviation dimaksudkan untuk menyerang kelompok tempur kapal induk AS. Pembom ini membawa hingga 24.000 kg muatan, termasuk rudal dan bom jatuh bebas. Lebih dari 570 pesawat Tu-22M dari Semua versi telah dibuat. Tu-22M III adalah versi terbaru dan secara numerik tetap menjadi pembom paling penting dalam inventaris Angkatan Udara jarak jauh Angkatan Udara Rusia. Sekitar 90 dari pembom ini saat ini dalam pelayanan dengan Angkatan Udara Rusia. 58 lainnya dioperasikan oleh Russian Naval Aviation. Pesawat ini juga masuk ke dalam pelayanan dengan Angkatan Laut India. 7. Sian H-6K, China Pesawat bomber Sian H-6K adalah versi yang diproduksi dari pembom jarak menengah Soviet Tu-16. Setidaknya 150 dari pembom ini dibangun. H-6K dapat membawa 9.000 kg muatan, termasuk berbagai rudal udara ke permukaan, udara ke kapal atau bom jatuh bebas. Beberapa versi dapat membawa rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Pembom ini dapat mengirimkan senjata nuklir. Lebih dari 100 dari pembom ini masih dalam pelayanan dengan China. H-6K terbaru berevolusi menjadi pembom. Strategis jarak jauh. Pesawat ini mulai beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Pembom ini memiliki mesin baru dan membawa lebih banyak bahan bakar untuk jangkauan yang lebih jauh. Selain itu pesawat bomber ini juga dipersenjatai dengan rudal. Jelajah yang diluncurkan dari udara di bawah sayapnya. Diakini bahwa pesawat telah secara signifikan meningkatkan avionik, radar pencarian dan serangan, navigasi, pengendalian tembakan, dan ketepatan senjata. H-6K mampu menyerang kelompok tempur, kapal induk AS dan target prioritas di Asia. Ia juga memiliki kemampuan serangan nuklir. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.